Konflik Laut Cina Selatan belum selesai dan Code of Conduct belum disepakati. Bahkan menjadi arena persaingan hegemoni Amerika Serikat dan Tiongkok. Pertanyaannya, apa inisiatif baru yang ditawarkan Paslon agar Indonesia berkontribusi dalam mengelola konflik Laut Cina Selatan? Waktu menjawab 2 menit Pak Ganjar, kami persilahkan. Indonesia bukan klaiman. Jadi sebenarnya kita punya banyak langkah untuk bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita evaluasi perjalanan selama ini bagaimana di Laut Cina Selatan tidak pernah selesai. Sudah dengan DOC, sudah dengan COC, 20 tahun lebih tidak pernah selesai. Maka usulan kami sangat jelas dan kilir. Apa itu? Kesepakatan sementara. Kenapa kesepakatan sementara ini mesti kita dorong dan kita inisiatif agar kita bisa mencegah sesuatu yang tidak kita inginkan. Kita tahu persis, modernisasi peralatan di Tiongkok akan selesai di tahun 2027. Apa artinya? Kalau kita bicara One China Policy, maka seluruh dunia pasti akan mengakui bagaimana peran itu. Yang kedua, ketika kemudian peran itu menjadi kuat, maka bukan tidak mungkin cerita-cerita potensi terjadinya konflik dengan negara lain akan muncul. Mungkin perangnya tidak sampai ke Indonesia. Tapi pada sisi lain, kita bisa kena dampak. Yang berikutnya, bagaimana patroli bisa kita perkuat juga? Di wilayah Laut Cina Selatan. Maka kita butuh tanker-tanker terapung yang bisa dipakai untuk tentara-tentara, TNI, Angkatan Laut kita untuk bisa berpatroli. Sehingga logistiknya menjadi sangat murah. Tidak lagi kembali ke titik awal atau mereka bilang, kami hanya pergi. Kalau kembali, kami tidak bisa lagi. Karena logistiknya kami habis. Maka inilah titik-titik penting yang mesti kita dorong dan kita akan bisa membawa posisi inisiatif ini untuk membuat tadi yang saya sampaikan adalah kesepakatan sementara untuk menghindari potensi-potensi yang lainnya lebih tinggi. Kita akan meredam dengan cara itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Selanjutnya kami persahabatan. Mohon tenang. Harap tenang. Mohon tenang Bapak dan Ibu Kalian. Kita sudah sepakat di awal Bapak Ibu. Kami persilahkan calon presiden nomor urut satu Bapak Anies Baswedan untuk menanggapi jawaban dari calon pres nomor urut tiga waktu Bapak satu menit dimulai ketika berbicara. Jawaban Pak Ganjar tidak ada satu kata pun menyebut kata ASEAN. Padahal kata kuncinya di dalam menyelesaikan persoalan ini adalah ASEAN. Dan Indonesia negara terbesar di ASEAN, pendiri ASEAN. Indonesia harus kembali menjadi pemimpin ASEAN yang dominan. Bukan sekedar hadirin dalam samit-samit ASEAN. Kita menjangkau semua dan negara-negara ASEAN yang sekarang ini menjadi pintu masuk bagi kekuatan Tiongkok misalnya di Laut Cina Selatan. Apakah itu Laos, apakah itu Myanmar sekarang. Itu akan menjadi bagian dari kesepakatan ASEAN terhadap wilayah Laut Cina Selatan. Bila di ASEAN kita membangun kesepakatan, bagaimana kita menata, bagaimana menghadapi kekuatan luar ASEAN. Karena kekuatan luar ASEAN yang datang di sini, maka kita menghadapinya sebagai satu regional. Bukan sekedar Indonesia berhadapan dengan negara lain, tapi satu region. Dan Indonesia memimpin ASEAN. Itu kata kuncinya menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anies. Mohon tenang. Mohon tenang Bapak dan Ibu sekalian. Mohon tenang. Kita lanjutkan Pak Prabowo untuk menanggapi jawaban dari capres nomor urut tiga. Waktu Bapak satu menit dimulai dari Bapak berbicara. Jadi keadaan Laut Cina Selatan menggarisbawahi bahwa kita perlu kekuatan pertahanan yang kuat. Kita perlu platform untuk patroli, kita perlu satelit, kita perlu banyak sekali. Dan untuk itu pertahanan harus kita bangun. Dan tadi ya sekali lagi Pak Anies ngomong-ngomong barang bekas karena Pak Anies rupanya tidak mengerti masalah pertahanan. Saya bersedia Pak Anies, mengundang Pak Anies di tempat yang Pak Anies suka, kita diskusi. Jadi saya akan bawa data, saya akan bawa data yang sebenar-benarnya. Jadi barang-barang bekas itu menurut saya menyesatkan rakyat. Itu Pak tidak pantas seorang profesor ngomong-ngomong begitu. Karena dalam pertahanan hampir 50% alat-alat dimanapun adalah bekas. Tapi usianya masih muda. Waktu habis Pak Prabowo. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita baik, harap tenang, kita sudah sepakat di awal. Kita kembali ke calon presiden nomor 3, Bapak Ganjar Pranowo untuk merespon tanggapan dari kedua capres. Waktu Bapak satu menit silakan. Terima kasih Mas Anies, saya tidak memberikan catatan ASEAN. Saya tahu persis pengambilan keputusan di ASEAN itu rumitnya minta ampun. Karena harus dengan konsensus. Maka kenapa banyak persoalan tidak selesai. Disitulah ketika kemudian aman yang diberikan kepada saya, revitalisasi ASEAN. Agar kemudian pengambilan keputusannya tidak bulat. Sehingga kalau kita berbicara Laut Cina Selatan kemudian menggerakkan ASEAN, oke itu betul. Tapi terbayangkan DOC-SEC yang sudah lamanya minta ampun 20 tahun lebih tidak pernah selesai. Maka pengambilan keputusannya, maaf, proses pengambilan keputusan di ASEAN itulah yang mesti juga kita review. Sehingga akan bisa lebih cepat. Yang berikutnya, saya sepakat alusista angkatan langut yang ada di sekitar sana harus menjadi prioritas. Dan begitu saja di Presiden, kita tunjukkan kedaulatan kita. Gas yang ada di Natuna Utara harus diakploitasi oleh kita sendiri untuk menunjukkan power kita pada dunia. Waktu sudah habis Pak Ganjar, terima kasih. Oke